Hai guys, kembali bersama gue Valdi di Komunikreasi Studio Kali ini gue mau bahas tentang film terbaru dari James Wan yang berjudul Malignant Di video ini gue gak akan bahas panjang review tentang film ini Karena gue yakin udah banyak channel lain yang sudah kasih reviewnya soal film ini Ada yang kasih nilai bagus dan tak sedikit pula yang kasih nilai pas-pasan Di sini gue hanya akan bahas gaya sutradaranya, yakni James Wan Apa saja yang menjadi ciri khas James Wan yang tetap ada di film ini dan apa yang sepertinya baru Dua dari tiga film terakhir yang disutradari langsung oleh James Wan bukanlah film horror Yakni Furious 7 di tahun 2015 dan Aquaman di tahun 2018 Hanya The Conjuring 2 di tahun 2016 yang merupakan film horror Dengan munculnya Malignant, James Wan kembali ke track film horror yang sudah begitu melekat dengan dirinya Film pertama dari franchise Saw di tahun 2004 adalah debut penyutradaraan James Wan untuk film panjang atau feature length film Dia membantu partnernya Lee Wannell yang juga berperan sebagai tokoh Adam di film tersebut Dalam menyusun cerita dan co-writing naskahnya Film ini memang bukan film horror supernatural Namun lebih ke psychological gore thriller Tapi film Saw ini jadi batu loncatan karir James Wan Hingga akhirnya ia juga sukses menggawangi franchise film-film horror seperti Insidious ataupun The Conjuring Meski Malignant berjangre film horror Tapi James Wan sedikit memberi sentuhan science fiction di sini Meski sebenarnya punya logika yang agak maksa Tapi James Wan mungkin ingin agar Malignant terasa berbeda dari film-film horror yang dia buat sebelumnya Jumpscare yang ada di film ini nampaknya lebih brutal dari film James Wan lainnya Akan tetapi secara pribadi gue malah gak merasa takut atau kaget dengan treatment tersebut Gue lebih merindukan jumpscare berkelas ala James Wan yang dulu Setelah lama James Wan tidak menggarap horror dengan unsur sadisme seperti di Saw atau Death Silence Kini Malignant hadir menawarkan pengalaman gore baru bagi penonton Tokoh monster jahat di film ini punya gaya membunuh yang sangat sadistik Ya kalian pasti tau lah ciri khas film gore adalah penuh dengan darah Bila kalian merasa kurang nyaman dengan film seperti ini Sebaiknya cari film lain untuk ditonton Obviously not recommended for you James Wan sudah cukup berpengalaman dalam menggarap action sequence Dia begitu piawai membuat keseruan sebuah aksi semisal dalam film Furious 7 Di Malignant ada adegan dimana tokoh Gabriel sebagai antagonis dalam film Bisa membantai polisi-polisi terlatih layaknya Keanu Reeves di film The Matrix ataupun John Wick Uniknya, Gabriel harus repot-repot beraksi parkur Untuk lolos dari kejalanan satu orang polisi aja Kekua Shaw Gabriel juga punya kemampuan supernatural yang membuat karakter ini mirip superhero berkekuatan luar biasa Ya wajar aja James Wan kan juga pernah menggarap film DC Extended Universe Aquaman Pergerakan kamera yang unik dan long take adalah salah satu ciri khas dari James Wan yang acapkali muncul dalam film-filmnya Masih ingatkan gimana smoothnya long take James Wan di film pertama The Conjuring dan The Conjuring 2? Serta bagaimana James Wan membuat sequence shot yang epic di pembukaan film Furious 7? Di film Malignant, James Wan kembali menerapkan teknik pergerakan kamera dan editing yang dinamis Serta angle-angle menarik yang menghibur mata penonton Berbicara long take, hanya ada satu sequence di film ini yang bisa disebut Warner atau long take Tapi sayang durasinya sangat pendek Bagi penggemar film-film James Wan, sudah gak asing lagi kalau sutradara berdarah Asia 1 ini suka bermain dengan twist plot dalam film-filmnya Salah satu twist plot paling gila yang pernah gue tonton dari James Wan adalah twist di film Saw yang pertama Dia juga memberi twist plot di film Insidious dan The Conjuring Serta twist-twist kecil dalam film Furious 7 Dalam film Malignant, James Wan kembali memberikan twist plot di babak ketiga yang memang cukup mind-blowing Tapi sejujurnya, gue merasa ada yang janggal dengan twist plot di Malignant kali ini Entah bagaimanapun itu, twist di film ini masih cukup bisa mengecoh penonton Nanti di episode lain, gue akan bahas lebih khusus tentang twist plot ini So, tungguin aja James Wan adalah seorang sutradara yang mempunyai visi yang kuat Ia memiliki imajinasi liar Dimana ia mampu membawa para penonton masuk ke dalam imajinasinya tersebut Check out di film Insidious ketika ia bermain dengan ruang astral Atau ilusi-ilusi di dua film The Conjuring Malignant kembali menghadirkan fantasi ke alam bawah sadar penontonnya Namun kali ini, James Wan membangun fantasinya dengan tujuan mengecoh penonton berkaitan dengan twist plot yang sudah dia rancang sebelumnya Bahkan kita bisa dengar musik dari The Pixies' Where's My Mind di film ini Lagu legendaris yang ada di ending film Fight Club Seolah menggambarkan bagaimana film ini penuh dengan ilusi Permainan lighting dalam film horror adalah sebuah keniscayaan Dan James Wan termasuk yang sangat suka bermain dengan pencahayaan dalam film-film horornya Di film Malignant, James Wan kembali menghadirkan permainan lighting sebagaimana biasanya Terkhusus dalam film ini, James Wan menjadikan cahaya lampu yang mengalami malfungsi sebagai tanda kehadiran sosok jahat Yakni Gabriel Treatment yang sebenarnya sudah sangat lumrah dalam kisah-kisah misteri Demikian beberapa gaya James Wan di film Malignant yang masih dia bawa dari film-film pendahulunya Semoga kalian terhibur And see you on the next video